Haleluya, 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 mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya secara pribadi bersyukur kepada Bapak di surga karena dia baik, dia memberikan segala yang terbaik dalam hidup kami, diberikan waktu dan kesempatan. Atas kepercayaan gembala di tempat ini, mempercayakan pribadi kami untuk melayani Tuhan di tempat ini kepada jemaat-jemaat yang ada di GPD Sebaot. Juh Tuhan, ini sesuatu yang sangat luar biasa, saya tahu semua ada dalam rencana Tuhan. Juh Tuhan, sekalipun gembala tidak ada, memang waktu hari tanggal 7 waktu kami Natal di GPD Eklesia, saya dihubungi oleh gembala, gembala tanya mau ke acara Natal Terpaduh di Manado. Saya bilang mungkin tidak bisa mau dapat pigi, karena saya banyak tugas yang harus saya lakukan, sehubungan dengan saya juga sebagai seorang guru harus persiapan pengumpulan semua nilai-nilai para siswa yang ada, karena minggu depan ini akan menyerahkan buku laporan pendidikan. Jadi itu alasan saya, sehingga gembala mempercayakan kami untuk tanggal 11 ini, kalau bisa melayani, ya saya bilang untuk persoalan melayani, saya selalu siap melayani. Kalau pekerjaan Tuhan saya siap, ya dimanapun taruhan saya pegawai negeri, yang kok Charlie tahu sekali, waktu kami masih sama-sama di GPD Bethlehem, kalau kita KKR, kita hanya mau pusing kita PPNS ini, ya. Saya cuma bilang Pak Kepsek, izin Bu, izin Bapak, kita mau pelayanan KKR. Saya worship leader, ya. Waktu kami sama-sama tim dalam pelayanan, luar biasa. Torampeko, suara DPK Majuan. Waktu dulu dia pemain musik, sekarang soh memimpin umat-umat masuk dalam pujian penyembahan. Luar biasa kok, ya. Ini suatu perkembangan yang hebat, ya. Kita tahu kok Charlie, dari orang pemalu sekali kalau mau berdiri di muka ini. Tapi ketika Ruh Kudus bekerja, mengurapi, saya tahu itu bukan karena kok, tapi semua karena Ruh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati, mari kita membuka Alkitab. Dalam Injil Matius pasal yang ke-15. Kita akan membaca ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-28. Yang sudah dapat katakan, haleluya. Alkitab Indonesia memberikan judul dalam perikop ini perempuan kenaan yang percaya. Ayat 21, saya akan membacakan dan jemaat ayat 22. Kita bergantian ya, sampai ayat 28. Demikian firman Allah, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Kata perempuan itu benar, Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Katakan amin. Silahkan duduk, Bapak Ibu, Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Haleluya. Ada hal yang luar biasa yang kita dapati ketika saudara dan saya menyimak baik-baik saat pembacaan perikop perempuan kanaan yang percaya. Ada tiga pelajaran yang luar biasa dari wanita kanaan ini saudara. Di dalam Injil Matius ada dua orang yang mendapatkan sebuah sebutan sebagai seorang yang memiliki iman yang hebat, iman yang luar biasa. Dan sebutan ini tidak pernah disampaikan kepada orang-orang Yahudi. Bahkan tidak pernah disampaikan kepada mereka yang disebut sebagai dua belas murid Tuhan Yesus. Sebutan sebagai seorang yang memiliki iman yang luar biasa. Yang pertama itu disampaikan kepada seorang permirah Romawi. Dan yang kedua adalah wanita kanaan. Matius pasal yang kelima belas ayat 21 sampai 28 yang sudah kita simak, kita sudah baca baik-baik. Di awal perikop Yesus katakan begini. Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon terletak di utara daerah Libanon. Di dalam Alkitab Tirus dan Sidon punya sejarah yang cukup panjang saudara. Tirus dan Sidon adalah tempat kediaman bangsa Funisia atau daerah kanaan saudara. Kanaan dalam sejarah dicatat bahwa mereka tidak memiliki hubungan yang baik dengan Israel. Nah pelajaran yang dapat kita ambil dari Matius pasal 15 ini ayat 21 sampai 28 yang pertama kita lihat saudara. Yaitu pelajaran yang pertama harus berani terus meminta walaupun kelihatannya Tuhan membisu. Katakan amin. Haleluya. Dalam ayat 22 coba kita lihat ya. Maka datanglah seorang perempuan kenaan dari daerah itu dan berseru. Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Haleluya. Haleluya. Dia menyebut Yesus itu sebagai anak Daud. Sudara tahu orang Yahudi saja itu sangat susah menyebut Yesus itu sebagai anak Daud. Tetapi sudara yang diberkati oleh Tuhan, perempuan ini dia berani memanggil sebutan Yesus itu sebagai anak Daud. Amen. Sudara yang diberkati Tuhan, sebutan anak Daud itu bicara mengenai pengakuan. Haleluya. Sekali lagi, sebutan anak Daud ini bicara tentang pengakuan. Dari pelajaran yang pertama ini terhadap perempuan kenaan, apa yang harus kita pelajari dari perempuan ini? Yang pertama harus berani terus meminta. Walaupun kelihatannya Tuhan membisu. Sudara mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pasti itu akan terjadi dalam hidup sudara dan saya. Amen. Banyak kali kita berdoa kepada Tuhan. Ada catatan-catatan. Mungkin doa dari tahun lalu sampai tahun ini. Kelihatannya Tuhan belum mencabat doa kita. Banyak hal kita gemuli kepada Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh-sungguh sudara. Sampai mencucurkan air mata. Berlutut, menyembah, memuji Tuhan. Tapi apa yang kita doakan. Sampai hari ini Tuhan belum jawab-jawab kita berdoa. Ada seperti itu sudara? Ada? Kok Elvis? Pernah ada berdoa Tuhan yang pernah jawab? Kok Charlie? Pernah ada berdoa ke Tuhan yang pernah jawab? Perempuan ini sudara. Dia datang kepada Yesus. Dia sampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Sampai dia berani berkata, Yesus anak Daud, Kasihanilah aku. Tapi apa jawaban Tuhan? Mungkin dalam hidup sudara dan saya kita pernah berseru, berdoa, menyatakan segala isi hati saya kepada Tuhan. Tapi doa yang saya sampaikan, kelihatannya tidak didengar oleh Tuhan. Tuhan itu seperti pembacaan kita saat pagi hari ini menjelang siang. Perempuan kenan dia berseru kepada Tuhan. Kasihanilah aku. Yesus jawab apa sudara? Tidak menjawab apa-apa. Sudara perhatikan ayat selanjutnya. Ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Kelihatannya Yesus itu mempisu, tidak mendengarkan seruan perempuan ini. Padahal dia sudah berupaya, dia sudah berusaha, maksimal dia berusaha. Sampai dia berjumpa dengan Yesus. Sampai dia berani menyebutkan Yesus, engkau anak Daud. Dia benar-benar datang kepada Tuhan dengan pengakuan itu sudara. Tapi apa jawab Yesus? Sama sekali Yesus tidak menjawab apa-apa. Kelihatan Yesus mempisu tidak pernah mendengar. Tetapi apakah perjuangan kita, perjuangan perempuan ini sampai di situ? Tidak sudara. Alkitab mencatat, dia terus berseru, Yesus anak Daud. Ketika sudara berdoa, sudara berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah seakan-akan, Tuhan tidak pernah degat. Yesus seakan-akan mempisu. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan kendor semangatmu. Jangan putus asa. Terus dan maju berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Perempuan ini, dia berani dengan pengakuan bahwa Yesus itu adalah anak Daud. Bahwa Yesus adalah Mesias. Namun di sini sudara kita melihat bahwa wanita yang tidak mengenal Yesus ini berani mengaku bahwa Yesus adalah anak Daud. Dia mengaku Yesus karena dia telah mendengar cerita tentang Yesus yang melakukan banyak hal. Dia cuma dengar dari orang. Yesus banyak melakukan mujizat-mujizat. Yesus banyak melakukan tanda-tanda hebat. Dia tidak kenal siapa ini Yesus, sudara. Tetapi dia berani dengan pengakuannya. dia memanggil Yesus anak Daud, sudara. Haleluya, haleluya. ayat 23. Ayat 23 Yesus Yesus sama sekali tidak menjawab apa yang diutarakan oleh perempuan ini. Apa yang disampaikan oleh perempuan ini, sudara. di dalam kata-kata seorang pengkot berbesar di awal-awal gereja dia yang bernama John Kristus Tom Kristus Tom dia berkata begini sang firman membisu mata air kehidupan berhenti mengalir dan sang tabit menahan obat penawar sakit mengapa Yesus membisu di ayat 23 tadi Yesus sama sekali tidak menjawab mengapa Yesus membisu ya sudara di dalam tradisi Biblika atau Alkitab Allah yang mendorong umatnya berdoa berseruh kepadanya Yesus dia meminta umat-umatnya terus berdoa terus meminta kepada Tuhan tetapi di saat dan waktu yang sama Tuhan sama sekali tidak mendengar doa seruan umat-umatnya ya sudara-sudara yang diberkati oleh Tuhan kita melihat hal tersebut ya bahwa bahwa sepertinya Yesus ini tidak peduli dengan perempuan ini Yesus sama sekali bahasa sekarang bilang cuek ya dia tidak peduli dengan apa yang sudah dilakukan oleh perempuan ini sudara-sudara yang diberkati oleh Tuhan dalam Masmur Pasal 22 bahkan dalam tradisi para nabi yang tercatat di dalam kitab Habakuk Pasal 1 disana kita dapat menemukan bahwa Tuhan seolah-olah tidak mendengarkan ya seruan sang nabi itu ada di dalam Alkitab dalam Masmur Pasal 22 dalam kitab Habakuk Pasal 1 nah sudara yang dikasih Tuhan lalu pertanyaannya kenapa Allah yang mendorong umatnya berdoa namun di saat yang sama dia membisu dia tidak menjawab apa-apa dia tidak pernah ya rupa tidak mau dengar ini apa yang disampaikan oleh perempuan sudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus bukan tidak peduli ya Yesus bukan tidak mau dengar apa yang disampaikan oleh perempuan ini tetapi Yesus punya rencana yang terbaik dalam kehidupan seorang perempuan kanaan ini ada banyak rencana Tuhan dalam hidup sudara dan saya amin ada banyak hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan mungkin kita banyak datang kepada Tuhan meminta ini dan meminta itu bergumul banyak hal yang kita sudah perjuangkan tapi sepertinya Tuhan tidak pernah mendengarkan Tuhan sepertinya membisu cuek tidak peduli dengan apa yang saya sampaikan di saat saya menghadapi pergumulan sudara berdoa kepada orang sakit sudara menghadapi usaha yang tidak ada maju-majunya sudara menghadapi rumah tangga yang berantakan sudara menghadapi pergumulan anak-anak yang kacau balau sudara banyak hal yang sudara jumpai dan itu menjadi doa bapak ibu doa sudara sebagai anak muda namun Tuhan tidak pernah mendengar sekali lagi saya mau katakan Tuhan bukan tidak mau dengar Tuhan bukan tidak mau menjawab tapi saya percaya Tuhan punya rencana yang terbaik haleluya Tuhan punya rencana yang terbaik sudara nah bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan terkadang Allah memisuh untuk menguji ketangguhan dan kesungguh-sungguhan kita apakah benar kita mengasih dia apakah benar-benar sudara sungguh-sungguh dengan Tuhan kadang-kadang Allah dia menguji sudara dan saya untuk supaya benar-benar kita punya ketahanan daya tahan yang benar-benar kuat di dalam Tuhan apakah kau sungguh-sungguh mengasih dia masih ada cinta mula-mula di tempat ini haleluya masih ada semangat kitab Roma pasal yang ke 12 ayat 1 biarlah rohmu menyala-nyala melayani melayani Tuhan sudara perlu bangga sudara karena Tuhan memberikan segala-galanya di tempat ini ada orang-orang yang sudah ditempatkan Tuhan untuk menopang pelayan di tempat ini jangan lewatkan kesempatan itu pakai semua untuk kemuliaan Tuhan amin biarlah rohmu melayani semangat melayani Tuhan on fire dengan Tuhan amin dunia dunia ini sudara kita mau bagi apa selain kita mau dekat dengan Tuhan kita mencari Tuhan kita sungguh-sungguh dengan Tuhan sudara keadaan dunia semakin rusak dengan kejahatan manusia dengan dosa manusia yang terjadi hari-hari ini sudara sebagai gereja Tuhan mari kita tetap terus bergantung dan berharap kepada Tuhan haleluya sudara tidak akan kecewa iring Tuhan sudara tidak akan rugi ikut Yesus amin haleluya selama sudara dan saya dengan Yesus kita akan terus mengalami berkat-berkat Tuhan haleluya kita dipelihara sudara di tengah-tengah krisis yang terjadi ya dialami oleh seluruh umat manusia yang ada di dunia ini sudara tetapi sudara harus berkata puji Tuhan sampai hari ini saya dipelihara oleh Tuhan amin luar biasa ini ada orang tua oma ini ya sampai hari ini sehat ya oma ya puji Tuhan di tengah-tengah situasi krisis yang terjadi ya bukankah kita sebagai gereja Tuhan anak Tuhan tetap terus berdoa kepada Tuhan tetapi percayalah doamu bukan tidak dijawab oleh Tuhan doamu bukan tidak didengar oleh Tuhan tetapi kita harus tahu bahwa semua dalam rencana Tuhan haleluya sekali lagi saya mau katakan terkadang Allah dia harus membisu dia harus menutup telinganya untuk tidak mendengar seruan perempuan ini tetapi bukan berarti Tuhan cuek dengan itu Tuhan tidak peduli dengan perempuan ini tidak saudara tetapi Tuhan melihat benar tidak perempuan kenaan yang tidak mengenal aku ini dia tetap sungguh-sungguh mencari aku percaya kepada aku tidak dia punya pengakuan memanggil sebutan Yesus anak Daud kasihanilah aku amin saudara saudara dan saya butuh ini kesungguh-sungguhan Yesus butuh diantara saudara dan saya bapak ibu hati yang rindu kepada Tuhan bukan hati yang setengah-setengah datang kepada Tuhan kalau saudara datang dengan Tuhan tidak sungguh-sungguh bagus pulang sama dengan Brazil pulang kampung kok dari Jerman seluruh Tuhan puji Tuhan yang berbahagia yang menang Argentina Haleluya terkadang Allah izinkan ini saudara dalam situasi kondisi hati kita ya Tuhan dia membisu karena dia ingin menguji kesungguhan kita yang ketangguhan iman dari umatnya saudara amin apakah kita tetap beriman kepada Tuhan atau kita harus berhenti sampai di sini Tuhan kok belum jawab kita berdoa padahal kita sesemangat padahal kita sesungguh-sungguh melayani jadi singers jadi pemain musik jadi worship leader jadi aser jadi menjalankan kolektin saudara saudara melayani firman Allah tapi Tuhan tidak mendengar apa yang kita minta bukan berarti Tuhan tidak menjawab doamu haleluya Tuhan ingin lihat ketangguhan kesungguh-sungguhan iman umat-umatnya di tempat ini haleluya ada cukup banyak tanah yang dangkal cukup banyak tanah yang berumput liar dan saya percaya bahwa Yesus ingin menguatkan dan menguji serta menarik iman wanita ini hingga berbunga penuh saudara demikian pun akan terjadi dalam hidup saudara dan saya haleluya dan karena itu Yesus memasang penghalang-penghalang yang harus dilalui wanita itu untuk menunjukkan realitas ya sebuah iman yang didapati Yesus itu harus iman yang sejati ketika kita mempercayai karakter Tuhan yang bisa dipercaya ya walaupun dia membisu tapi pada akhirnya kita bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan katakan amin haleluya yang kedua berani terus berusaha meskipun orang lain membuat kita patah semangat amin haleluya ayat yang ke-23 lanjutan dari Yesus sama sekali tidak menjawab bagian berikut lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya suruh suruh ia pergi ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak pelajaran yang kedua yang harus kita pelajari dari kisah perempuan ini yaitu kita harus terus berusaha meskipun orang lain membuat kita patah semangat ini keadaan seperti yang terjadi pada waktu itu lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus suruhlah mereka pergi suruhlah ia pergi ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak dalam bahasa Yunani kerasai yaitu adalah berteriak-teriak dengan suara yang nyaring secara terus menerus haleluya ini hal yang luar biasa perempuan ini tidak pernah berhenti ya coba saudara pilih kita bersuruh kepada Tuhan terus-menerus di sepanjang waktu dan doa kita ada doa khusus pribadi saudara saya ataukah kita terus-menerus di tempat-tempat seperti masmur satu ayat satu Carlota perempuan ini dia terus-menerus berseru kepada Tuhan sampai kondisi ini membuat murid-muridnya merasa terganggu murid-murid Yesus merasa tidak nyaman dengan si wanita ini tetapi apakah dia patah semangat tidak saudara amin ayat firman Tuhan katakan yang wanita ini dia terus-menerus berseru kepada Yesus amin dalam doa kita kepada Tuhan Yesus kita tidak pernah berhenti untuk tetap terus berseru kepada Yesus terus berseru kepada Tuhan tidak pernah berhenti terus-menerus saudara jangan pernah berhenti berdoa amin haleluya haleluya katakan kiri-kanan jangan pernah berhenti berdoa haleluya puji Tuhan saya tahu ini jemaat sebab orang-orang pendoa orang-orang suka punya roh berdoa kalau tidak berdoa pelayanan tidak seperti ini amin haleluya kalau tidak ada orang yang berdoa ya di tempat ini tidak mungkin ya cemat sebab membangun tempat ibadah yang baru ya saya percaya karena ada orang-orang yang berdoa di tempat ini terus-menerus berdoa ya dan doamu itu harus sungguh-sungguh kepada Tuhan amin haleluya inilah yang perlu kita lakukan saudara ya di dalam kehidupan kita di dalam mengikuti Tuhan Yesus kadang-kadang ketika memiliki sesuatu yang kita bergumulkan dan doakan kadang-kadang kita bukan saja berhadapan dengan Tuhan yang membisu ya saudara tetapi kita harus tahu Tuhan itu punya rencana yang indah dalam setiap umat-umatnya yang dicintainya ya jangan terpengaruh ya anda punya roh yang antusias untuk berdoa jangan karena ada orang-orang di sekitar kita membuat kita tidak bersemangat lagi membuat kita tidak bisa berdoa lagi jangan sampai ini bahaya kesibukan kita ini ya jadi prioritas kesibukan itu akan cukup mengganggu rohmu yang sementara berapi-api untuk berdoa mencari Tuhan tetapi karena ada kesibukan oh tunggu dulu bapak gembala tunggu dulu berulses tunggu dulu ibu rohani kita masih ada backing ini cookies pesanan orang ini ada 15 toples sorry natal ini tunggu dulu ini lagi toko rame ini gembala namun dapat kasih tinggal maaf ibu kamu mau nyimbung ini kok charlie kadang roh kita sedang berapi-api menyala-nyala cinta mula-mula kita kembali kita on fire dengan Tuhan saya mau setia kepada Tuhan sisa hidup saya apalagi so tua tinggal berapa tahun sekarang 60 tinggal 10 tahun kita mau hidup kita komitmen dengan Tuhan kita mau melayani Tuhan sisa hidup saya tapi ketika kesibukan itu terjadi dalam hidup kita kita selupa itu semua haleluya jangan sampai jebakan ini terjadi bagi anak-anak Tuhan gereja Tuhan hari-hari ini kualitas iman kita kepercayaan sungguh-sungguhnya kita dengan Tuhan itu dibuktikan dengan ujian yang datang dalam hidupmu ya dengan masalah yang melanda hidupmu apakah saya tetap punya komitmen dengan Tuhan saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan ataukah saya harus undur saya mengalah ya saya kembali saja kekristenan itu harus maju maju amin maju maju haleluya bukan undur undur bukan stagnan berdiam di tempat kekristenan itu dia harus bertumbuh 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 sempurna sama seperti Kristus haleluya dari lima gadis yang bijaksana saya percaya kita semua pun akan seperti lima gadis yang bijaksana yang sudah punya persiapan yang matang amin roh kudus firman Tuhan kehidupan iman ya percaya kepada Tuhan sudah ketika Tuhan datang sebagai raja sebagai mempelai saya dan saudara siap jadi pengantin perempuan Kristus amin haleluya saudara dan saya siap jadi pengantin perempuan gereja Tuhan yang sempurna kenapa saya tetap mengikut Yesus saya mengiring Yesus sekali Yesus tetap Yesus komitmen pergumulan berdoa bersegutu dengan Tuhan itu bagian saya itu menjadi suatu gaya hidup saya untuk saya mencari Tuhan apa yang kita harus berikan kepada Tuhan sisa hidup saudara dan saya di air zaman ini ini air dari sebuah zaman saudara Yesus tidak lama lagi akan datang amin mari persiapkan hidup saudara dan saya haleluya jangan sampai kita akan apa saudara ya kecewa kita merasa wow endingnya seperti ini padahal kalau setiap ibadah ada di gereja ya setiap melayani ada di atas imbar tapi endingnya saudara sangat mengerikan tidak hanya untuk jemaat tapi ada juga untuk hamba-hamba Tuhan saya kaget ada beberapa bulan yang lalu ada kasus sebuah kasus yang sangat mengerikan saudara seorang hamba Tuhan seorang pandeta dia melakukan sebuah kejahatan yang luar biasa ya dia selingkuh dari istrinya bagus suka dengan jemaat ya anak muda di gereja tinggal di sebuah hotel saudara tahu tanpa menghilangkan jejak sesudah dia melakukan tindakan yang tidak baik ya dia langsung membunuh dia buat begitu rupa supaya tidak ada jejak ini seorang hamba Tuhan saudara dan itu bukan pendeta di sana ya bukan pendeta GPDI tapi itu pendeta yang ada di gereja pantai kosta di Indonesia organisasi kita itu sangat mengerikan sekali saudara jadi ketika saudara dipercayakan melayani Tuhan saudara saya jadi anak Tuhan mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan ya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh amin haleluya karena langkah akhir itu juga yang menentukan ya langkah akhir itu juga yang menentukan bukan kita tidak perlu langkah awal ya Yesus berkata akulah alfa dan omega akulah yang awal dan yang akhir saudara yang ketiga yang terakhir saudara ya berani terus meminta meskipun sebenarnya tidak ya kita tidak layak Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan pada waktu itu orang-orang Israel setiap pagi kalau sembahyang di sinagoge sinagoge bukanlah baik Allah ya dan setiap pagi bunyi doa mereka seperti ini terberkatilah engkau Tuhan penguasa semesta ya karena tidak menciptakanku bukan sebagai Yahudi terberkatilah engkau Tuhan penguasa semesta karena tidak menciptakanku bukan sebagai budak terberkatilah engkau Tuhan penguasa semesta karena tidak menciptakanku bukan sebagai seorang wanita meskipun wanita ini diberikan jawaban yang tidak enak ya dari awal perempuan ini berseru Yesus tidak menjawab Yesus diam saja tetapi dari kisah ini sekali lagi saya mau katakan meskipun wanita ini diberikan jawaban yang tidak enak jawaban yang mungkin menyakitkan namun dia tidak berpaling dan meninggalkan Yesus haleluya saudara kalau kalau di ayat yang ke 24 dikatakan Yesus jawab Yesus aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel ya tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata Tuhan tolonglah aku ayat 26 tetapi Yesus menjawab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing ini jawaban Yesus kepada wanita itu sekali lagi saya mau katakan sekalipun wanita ini diberikan jawaban yang tidak pantas mungkin sangat menyakitkan hatinya jawaban yang tidak tepat jawaban yang kurang enak didengar saudara tetapi perempuan ini dia tidak pernah berpaling ataupun dia tidak pernah tinggalkan Yesus haleluya wanita ini berseru Tuhan jika orang Yahudi adalah anak-anak yang duduk di meja majikan dan orang-orang bukan Yahudi adalah anjing yang duduk di kaki mereka maka tidak apa-apa perempuan bilang tidak apa-apa biar jok karena anjing mendapatkan remah-rema dan remah-rema adalah semua yang saya butuhkan sisa-sisa dari kuasa Allah amin haleluya kalau anjing dia wajar makan remah-rema jatuh dari meja tuannya perempuan ini berkata kita pun demikian nyanda apa-apa saudara bayangkan perempuan ini sambil bergumul sungguh-sungguh dengan Tuhan dia mengambil posisinya juga seperti anjing ini tidak apa-apa Tuhan Yesus biar kita cuma dapat sisa-sisa kuasamu yang bekerja dalam hidupku haleluya haleluya orang-orang dengan iman yang besar tidak mendasarkan ya pada kekayaan tidak bergantung kepada kekayaan mereka itu sendiri tetapi orang-orang dengan iman yang besar tetap mendasarkannya itu pada belas kasihan Tuhan haleluya kita harus pun demikian amin kita harus menjadi orang-orang yang beriman ya yang besar iman-iman yang radikal yang mendasarkan iman kita itu kepada curahan belas kasihan Allah kepada kita sehingga engkau akan mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan hal-hal yang hebat dari Tuhan amin saudara saudara yang diberkati oleh Tuhan pikirkan dan pikirkanlah kemampuan Allah yang tidak ada batasnya itu untuk memberkati pernikahan kita amin Dan sebenarnya kita harus berpikir atas kemampuan Tuhan terhadap saudara dan saya untuk memberkati usaha kita. Dia sudah memberkati pernikahan kita. Yang sudah menikah, kita harus punya pikiran. Ya, kita punya pikiran untuk berpikir kemampuan Tuhan. Tuhan Yesus yang tidak ada batasnya itu. Dia yang tidak pernah terbatas untuk memberkati sebuah pernikahan saudara dan saya katakan amin. Bahkan jika ada saudara dan saya yang mendapat sekecil dari kuasa Tuhan dalam pernikahan kita. Dan saya percaya saudara dan saya mengalami kuasa itu sehingga pernikahan saudara tidak akan sama. Artinya di waktu saudara menikah itu pasti akan jauh berbeda dengan sekarang. Sudara akan berpikir kemampuan Tuhan untuk memberkati usaha saudara. Itu yang harus kita pikirkan. Sehingga sedikit kuasa Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Dan saya percaya usahamu itu tidak akan sama dengan sekarang. Amin. Kalau usahamu kemarin, tahun lalu atau sebelum-sebelumnya itu saudara. Itu pasti akan jauh berbeda dengan sekarang. Karena saudara berpikir kemampuan Tuhan untuk memberkati usaha saya. Kalau sekarang kita berpikir kemampuan Tuhan untuk memberkati kehidupan saya. Biar hanya sedikit kuasa Tuhan itu dalam hidup saya. Pasti kehidupan kita tidak akan sama. Amin. Hidup dulu dengan sekarang itu jauh berbeda. Haleluya. Saya sekarang semakin setia dengan Tuhan. Saya mencintai engkau Tuhan. Kalau dulu saya mungkin Kristen ikut-ikutan. Kristen kata orang tapi sekarang saya ngalamin kuasa Tuhan. Saya menjadi Kristen yang sejati. Karena Yesus. Akhirnya saudara perempuan ini dia mengalami jawaban dari Tuhan. Ayat selanjutnya dia katakan. Tetapi kata perempuan itu benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya. Hai ibu besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang ku kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya. Kuasa Allah terjadi luar biasa. Dalam kehidupan perempuan kanan ini. Dia tidak pernah mengenal siapa Yesus. Dia cuma dengar dari orang lain. Bahwa Yesus itu menyembuhkan banyak orang sakit. Banyak melakukan tanda-tanda yang heran. Banyak melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Orang semua mata tertuju kepada Yesus. Karena Yesus melakukan perkara-perkara yang adikodrati. Yesus melakukan perkara-perkara yang supranatural. Banyak mujizat. Banyak tanda heran yang terjadi. Dilakukan oleh karena Yesus. Sudara tahu ketika perempuan ini dengar dari orang lain. Yesus melakukan mujizat. Yesus berjumpa dengan perempuan ini. Bukan sebuah kebetulan. Sekali lagi saya mau katakan. Perempuan ini ketika dia jumpa dengan Yesus. Itu bukan suatu kebetulan. Karena ada rencana Allah. Ada rencana Allah dalam hidup perempuan ini. Dia tidak kenal siapa Yesus. Tetapi Sudara tahu pengakuannya tadi. Yesus anak Daud. Kasihanilah aku. Yesus butuh pengakuan. Amen. Sudara sudah berdoa? Sudara sudah berdoa? Kalau Sudara sudah berdoa? Yesus cuma butuh pengakuan. Bahwa engkau adalah anak Daud. Yesus adalah Mesias. Sang Juru Selamat. Amen. Yesus butuh pengakuan kita. Bahwa engkau adalah anak Daud. Haleluya. Mujizat akan terjadi dalam hidupmu. Jangan Sudara. Jangan Sudara undur dengan Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak mau dengar doa kita. Bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Apa yang menjadi seruan Sudaran saya. Tapi ada waktu yang terbaik Tuhan. Dari setiap doa-doa yang kita sampaikan tadi. Karena Yesus berkata. Akulah jawaban. Haleluya. Akulah jalan dan kebenaran. Dan hidup Sudara. Tidak ada seorang pun yang akan sampai ke sorga kalau tidak melalui aku. Ikut jalan Yesus. Amen. Karena film Allah berkata. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus adalah jawaban. Sudara. Taruhlah hidup kita kepada Yesus. Sandarkanlah hidupmu kepada Tuhan. Bergantunglah kepada Yesus. Dia adalah Allah yang disembah oleh Abraham, Yaakob, Israel. Adalah Allah yang sama. Yang akan memberkati umatnya. Gereja Tuhan air zaman ini. Dia akan membawa kita terbang tinggi Sudara. Bagaikan Raja Wali. Amen. Kita akan berjumpa di atas awan-awan permai. Menyongsong dia dalam kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dengan apa? Dengan roh kudus. Dengan firman Allah. Kita akan terbang naik terus. Berjumpa dengan dia. Masuk dalam kerjaan sorga. Tinggal kekal. Sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.